Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pati selasa pagi melaksanakan kegiatan apel pembukaan posko karya pakti lebaran tahun 2022 di alaman Stadion Jyokusmo Pati dengan pembina apel Ketua Kuartcap Kakak Sukiono. Hadir dalam kegiatan apel tersebut masing-masing pimpinan satuan karya, perwakilan dari masing-masing kuartir ranting, anggota pramuka peduli, serta perwakilan dari DKJ. Kegiatan karya pakti ini merupakan wujud empati dari pramuka kuartcap pati khususnya pramuka peduli. Pendirian posko ini sendiri nantinya untuk membantu aparat keamanan untuk melancarkan arus mudik. Kuartcap pati akan mendirikan posko mandiri di Kompleks Gor Pesantanan Puripati maupun di Sanggar Kuartcap pati. Nantinya anggota pramuka yang piket akan diberikan tugas reportase terkait informasi arus mudik dan lebaran tahun ini. Posko kita mulai besok pagi tanggal 27 April 2022 sampai dengan 14 hari ke depan. Ini kita laksanakan, kita ada posko di dua titik, yakni di Sanggar Pramuka sekaligus di Gor, gedung olahraga Kabupaten Pati. Jadi kita ada di belakangnya posko induk hubungan, jadi kita adalah bersinergi sebuyuk untuk saling membantu kewancaran tugas posko ini. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pemakaian rompe oleh K. Kuartcap pati kepada Dansat Gascap Karya Bakti Lebaran 2022 Kuartcap pati. Untuk diketahui, posko Karya Bakti Lebaran 1443 hijriah oleh pramuka Kuartcap pati akan dimulai H-7 sampai dengan H-4 lebaran. Kegiatan apel digabungkan dengan pelaksanaan upacara seleksi calon peserta Jambore Nasional Kuartcap pati, di mana untuk pelaksanaan Jambnas akan dilaksanakan pertengahan bulan Agustus mendatang.